Halo teman-teman Youtube, dalam video kali ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang Kaisang Pangarep, sosok yang tidak hanya dikenal sebagai putra Presiden Joko Widodo, tetapi juga seorang pengusaha dan aktivis muda yang memiliki dampak positif. Yuk, simak lebih lanjut. Kaisang Pangarep adalah putra sulung dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Hiryana, lahir pada 25 Desember tahun 1994. 1994, Kaisang menghabiskan masa mudanya di tengah-tengah dunia politik dan bisnis, setelah menyelesaikan studinya di luar negeri. Kaisang kembali ke Indonesia dengan semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebagai seorang pengusaha muda, Kaisang terlibat dalam beberapa bisnis. Salah satunya adalah bisnis kuliner dengan membuka beberapa restoran dan kauf di berbagai kota di Indonesia. Dia juga terlibat dalam bidang fashion dan teknologi. Kreatifitasnya dalam memadukan gaya hidup modern dengan elemen lokal mencerminkan semangatnya untuk berinovasi dan mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Kaisang aktif di dunia digital dan media sosial, terutama di platform seperti Instagram dan YouTube. Lewat akun-akun tersebut, dia berbagi pengalaman, pemikiran, serta pandangannya terhadap berbagai isu. Kaisang juga menggunakan media sosial sebagai wadah untuk memotivasi dan menginspirasi generasi muda, serta memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari. Selain sebagai pengusaha, Kaisang juga terlibat dalam beberapa kegiatan sosial dan filantropik. Dia terlibat dalam berbagai kampanye kemanusiaan dan pembangunan masyarakat. Kaisang aktif menyuarakan isu-isu sosial, termasuk pendidikan dan lingkungan. Untuk menciptakan kesadaran dan mendukung upaya-upaya positif, Kaisang Pangarep seringkali menyuarakan pemikiran dan visinya terhadap Indonesia melalui berbagai medium. Visinya mencakup semangat untuk mendorong kreativitas, inovasi, serta partisipasi aktif generasi muda dalam membangun bangsa. Dengan latar belakang yang beragam dan kontribusinya dalam dunia bisnis, sosial, dan digital, Kaisang Pangarep menjadi inspirasi bagi banyak orang muda. Bagaimana pandangan Anda terhadap berang dan karya Kaisang? Jangan ragu untuk berbagi komentar dan like ke, serta subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.